Beragam pendapat dari masyarakat terlontar terkait gelaran sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Warga berharap Mahkamah Konstitusi agar memutuskan hasil sidang secara adil tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Ya saya kira mereka udah kerja keras ya, 02 udah kerja keras ya. Cuman memang pembuktian agak susah. Mencari bukti yang nyata kan susah. Jadi tapi harus berproses gitu ya. Mereka udah begadang sampai malam, sampai larut malam. Kita berharap hasil yang terbaik lah kan gitu. Kita enggak bela sana enggak bela sini yang terbaik lah. Artinya didudukan pada tempat posisinya yang pas gitu ya. Mereka minta bukti, kenyataan kan di lapangan susah minta bukti. Tapi ada yang beberapa yang memang enggak bisa kita ini ya. Memang ada yang tidak keadilan lah. Ada mestinya suaranya di pihak 02 itu lebih banyak. Tapi kenyataan yang terhitung kan kelihatannya lebih kurang kan gitu. Jadi memang agak sulit. Apalagi di daerah ya. Di daerah. Ya, mestinya harus ada keputusan yang memuaskan semua pihak lah kan gitu. Jangan sampai mengecewakan. Kita berharap ya damailah. Tapi dengan keputusan yang adil kan gitu. Berharapnya begitu. Buang-buang waktu pendapat saya. Buang-buang waktu, buang-buang negara. Sudah benar Jokowi yang jadi presiden. Yaudah Jokowi yang menang. Sudah pilihan rakyat kok. Sudah ditentukan keputusan oleh KPU. Apalagi yang mau di MK-MK kan lagi. Kira-kira nanti bakal ada terbukti apa? Ada. Enggak ada yang terbukti. Yang terbukti sudah menang. Suaranya Jokowi jadi presiden yang ke-8 kembali dilantik. Kalau mengenai sidang MK. Kalau memang ada yang ngajuin keberatan kan. Memang itu jalurnya. Jadi ya. Wajar aja sih sebenarnya. Cuman. Keputusan kan semua di tangan MK. Biasanya juga gak ngikutin. Gak ngikutin banget ini sih. Politik. Menurut saya agak. Selama dua hari ini. Yang saya rasain aja. Itu agak. Lalu lintas. Jadi kita kan agak. Jadi muter. Salah satu itu aja sih. Yang bikin apa. Bikin. Saya pribadi. Ngerasa agak. Wah. Ini selama beberapa hari ini. Harus muter terus. Macet. Gitu. Itu aja sih. Kalau harapan kedepannya. Ketuali. Terus sidang ini. Aku harapkan kedepannya untuk sidang ini. Hasilnya gimana sih? Untuk hasilnya. Ya menurut saya sih yang. Apapun yang diputuskan oleh MK. Ya itulah yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih.